selamat menikmati hari ini bagaimana kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat ya hari ini kita mulai pelajaran bahasa inggris lagi ya nah sebelum kita mulai pelajaran hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu semua tangannya diangkat ya kita berdoa ilah hadratin nabi ilah hadratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasalam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baidhi kirab wa ilah hadrati syah abdul khadir jailani wa ilah hadrati syah hasim ashari wa ilah mu'asasah tarbiyah islamiyah punsari wa ilah asati dhina wa talamidina wa walidina lahumul fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina syiratal mustaqim kiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim walaktullin rabbi khfirli wal walidayya walil mu'minina amin raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah rabbi zidni ilma warzukni fahma baj'alni min ibadika sholihin amin ya rabbal alamin allahumma sholi sholatan kamilataw wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadinillazin tanhalu bihil uqadu wa dangfariju bihil kurabu wa tukdo bihil hawa'iju wa tunalu bihil rogo'ibu wa musnul hawatimi wa yustaz kalgamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi masyamihi fi kulli lam hati wa nafasi wa nafasim biadati kulli ma'lumillah nah karena kita sudah berdoa jangan lupa disiapkan buku tulisnya ya kemudian materi hari ini dicatat today we are going to learn about hari ini kita akan belajar tentang parts of the body parts of the body artinya bagian-bagian pada tubuh ya nah bagian pada tubuh kita itu ada apa saja sih? ada kepala, tangan, bahu, mata, telinga, hidung dan lain-lain ya hari ini kita akan mempelajari bahasa inggrisnya dari hal-hal tersebut disimak baik-baik ya head kepala hair rambut eye mata ear telinga chin dagu cheek pipi nose hidung forehead tahi eyebrow alis mata mouth mulut lip bibir teeth gigi ya ini adalah bahasa inggrisnya dari bagian-bagian tubuh yang ada pada tubuh kita selanjutnya tang lidah neck leher shoulder bahu arm lengan hand tangan finger jari elbow stomach stomach perut back punggung knee lutut to jari foot kaki nah sampai disini diingat-ingat ya anak-anak ya materinya bahasa inggrisnya dari bagian-bagian dari tubuh kita diingat ya supaya nanti ketika ada soal dan mengerjakan anak-anak langsung bisa menjawab sekian dulu materi kita hari ini semoga ilmu anak-anak bermanfaat ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih